Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejuk servis kipas angin Yang untuk kipas Kedatangan konsumen Yang telah Dicopot-copotin ini Kalau lihat dari bodi Mereknya merek Miyaku Khas dari kabel Sama bodi Kondisinya Sudah protol katanya Kebakar Kalau dilihat dari warnanya Sudah hangus Warnanya ini sudah hitam Bekasnya Gosong Bekas keluar rapi Kebakar Tapi fiusnya ini masih ada Saya penasaran fiusnya Hidup atau mati Saya akan tes dulu Ternyata fiusnya hidup Fiusnya ini hidup Tapi dinamonya Angus Kita perhatikan ya Fiusnya ini hidup Dinamonya Korsret Jadi Menjadi suatu Pertanyaan ya Bagi kita Yang masih penasaran Dengan fius Kita akan Melanjutkan Menganalisa Kita akan buka dulu Ketanya terutama Menganalisa Dalam artian Langkah selanjutnya Bagaimana Apabila diperbaiki Masih kuat lama Atau tidak Terus Dinamonya Panas Atau tidak Kita akan Membaca Situasi dulu Ini bagian luar Sudah keluar Kelihatan Satu Kawat bagian luar Kelihatannya Sia Mungkin Nah mungkin Mungkin yang kebakar ini Jelur Speed Karena di dalam Berarti yang Di luar Ini Jelur Utama Atau Jelur Sedrom Kapasitor Atau yang Sering Disebutkan Jelur Runing Atau Jelur Power Nah itu Kalau yang Kebakar Jelur Speed Itu Masih bisa Diperbaiki Kita Ngambil Jalan Yang lain Jadi yang Kebakar Tidak Saya gunakan Kembali Kalau Jelur Yang Konslet Ini Jelur Utama Sudah Langsung Tidak Bisa Karena Jelur Utama Itu Jelur Sedrom Kapasitor Atau Jelur Jelur Runing Itu Harus Empat Kutub Tapi Yang Kebakar Ini Kelihatannya Jelur Speed Kenapa Tandanya Keluar Kawatnya Tiga Yang Kebakar Termasuknya Parah Putusnya Juga Banyak Nah Ini Sudah Hangus Hangus Keluar Becikan Api Bekasnya Hangus Yang Mengakibatkan Dinamonya Pada Putus Putusnya Banyak Juga Konslet Kata Yang Punya Listrik Nyaya Samping Cuklek Kita Baca Dulu Disini Kita Membaca Situasi Dan Kondisi Keluar Kawatnya Satu 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 Kutub Bagian Luar Keluar Kawatnya Satu Berarti Jelur Utama Jelur Runing Adalah Di Luar Ini Sama Ini Keluar Kawatnya Satu Ini Supaya Lebih Jelas Lagi Keluar Kawat Satu Ini Adalah Jelur Power Kita Perhatikan Bagian Dalam Ini Keluar Kawatnya Tiga Berarti Jelur Sepit Kalau Jelur Sepit Keluar Kawat Tiga Kita Bersihkan Dulu Supaya Kelihatan Jelas Nah Kita Kembali Ke Yang Dalam Ini Keluar Kawat Tiga Kemarin Dari Dalam Posisi Dalam Keluar Kawat Tiga Dan Yang Keluar Otomatis Keluar Kawat Satu Ini Yang Dalam Ini Tiga Ya Kan Itu Sudah Kelihatan Atau Ini Putusnya Kali Ini Juga Tiga Nih Sebelah Sini Tiga Posisi Di Dalam Dalam Tiga Berarti Yang Dalam Wah Masih Bisa Diperbaiki Masih Bisa Diperbaiki Kita Akan Ukur Dulu Dari Posisi Di Luar Kanan Dan Kiri Kita Akan Bakar Posisi Di Luar Strum Kapasitor Jelur Utama Atau Jelur Running Atau Jelur Power Atau Jelur Strum Kapasitor Kita Akan Bakar Yang Keluar Kawat Satu Lalu Kita Akan Tester Masih Ada Ohm Nggak Nih Atau Hidup Atau Mati Supaya Jelas Ya Ternyata Hidup Jumlah Nya 15 Termasuk Bagus Ya 15 20 Termasuk Kategorinya Bagus Kita Melangkah Ke Dalam Kita Fokus Di Dalam Yang Luar Kan Udah Hidup Kita Fokus Di Dalam Kita Akan Membaca Situasi Ini Karena Ini Mungkin Satu Kutub Ini Udah Saya Tidak Pake Lagi Udah Sangat Parah Konsret Jadi Satu Kutub Ini Saya Buang Ini Ini Saya Buang Kutub Ini Jadi Saya Gunakan Tiga Kutub Tiga Kutub Ini Yang Ini Saya Buang Saya Pakai Saya Pakai Nah Itu Jadi Tiga Semuanya Tiga Kutub Saya Gunakan Jadi Satu Kutub Ini Saya Buang Kita Akan Mengambil Posisi Yang Keluar Dari Sini Tiga Kutub Kita Kita Jangan Dulu Pelan Pelan Untuk Melemasin Kutub Karena Dari Sini Nanti Akan Keluar Tiga Lilitan Lilitannya Ada Disini Kita Akan Buka Duli Ketannya Nah Disini Kelihatan Ya Ini Ada Kawatia Nyebrang Tiga Lilitan Karena Jalur Sepit Nah Ini Dari Sini Yang Tidak Dipakai Dari Sini Terus Keluar Kemarin Nih Nah Ini Nyebrang Kemari Ini Nanti Akan Saya Congkel Jadi Kita Akan Buka Dulu Ikatanya Ini Untuk Mengeluarkan Tiga Lilitan Yang Nyebrang Nah Ini Kan Ada Tiga Kawat Ini Ya Dari Kutub Satu Kutub Yang Lain Ini Nyebrang Nyebrang Tiga Kawat Kita Akan Keluarkan Lewat Sini Agak Keras Suga Ini Akan Keluarkan Sini Penutupnya Kita Buka Dulu Untuk Mengambil Tiga Lilitan Kawat Yang Nyelip Di Dalam Agak Keras Keras Banget Banget Efek Sirelak Jadi Keras Juga Termasuk Nah Tiga Lilitan Ini Kita Akan Keluarkan Tapi Masih Nyelip Ini Masih Ada Di Dalam Plastik Masih Ada Kita Akan Buang Semuanya Ini Juga Masih Ada Terus Buang Dulu Plastik Penutupnya Nah Sudah Bersih Kita Bisa Mengeluarkan Tiga Lilitan Ini Kita Keluarkan Ini Nah Kita Gendor Gendor Dulu Supaya Keluar Nah Kita Kendor Gendor Dulu Supaya Lemes Nanti Tiga Kawat Ini Kita Bisa Keluarin Nah Kan Sudah Keluar tiga kawat nah ini tiga kawat ini nanti kita akan gunakan yang ini kita akan gunakan kita akan sambung kita akan sambung ya kita keluarkan dulu posisinya kemari nah kita keluarkan lalu kita sambungkan ini terlalu pendek ya jadi harus panjang lalu pendek kita akan kerok dulu nanti kita akan buat sambungan kita siapkan kawat yang untuk sambungan kita buatkan tiga ya yang telah dikerok juga kita akan solder jadi kita sambungan tiga ya tiga sambungan ya 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 selamat menikmati setelah kita soda lalu kita bungkus ini sudah cukup yang penting tidak konslet intinya tidak konslet lalu kita akan keluarkan lewat sini kita selipkan lagi ke dalam kita akan masukkan kembali lewat sini lalu kita buatkan penutupnya kita buat penutupnya ukurannya yang sama untuk kita teguk nah kita keluarkan lewat sini sudah jadi sebelah kiri tinggal sebelah kanan sebelah kanan ini pendek juga putusnya kelihatan tapi pendek kalau tidak salah dari sini tapi keras keras banget ini sudah begini ya kita akan bakar dulu ini ya kira-kira hidup tidak ini yang tiga lilitan ini nah kita akan bakar bakar kita akan bakar juga ini yang baru kita sambung setelah kita bakar setelah kita bakar nanti kita akan tes kira-kira hidup atau mati bagian dalam ya kita fokus bagian dalam kita akan bersihkan dulu nih nah setelah kita bersihkan lalu kita akan ukur bagian luar sudah ketemu hidup nah ini kita akan bagian dalam ini yang gak kangkung ini tadi ukur ini yang hidup ya nah bagian dalam kita akan ukur yang keluar kawat tiga yang perusahaan kita sambung kira-kira hidup atau mati dari tiga lilitan ini ya kalau yang ini kan tadi sudah ukur sudah hidup ya jumlahnya 15 ini ini kan nah hidup terus yang bagian dalam ini tiga lilitan kanan dan kiri kita juga akan ukur juga dari tiga lilitan ini kita akan ukur kita akan cari carinya itu berpasangan ya ini tidak nah ini hidup nah ini hidup nah ini hidup hidup kita pindahkan lagi nah ini hidup ini ya ini hidup ini hidup ini agaknya ainda maaraknya kurang bersih kali ini jadi masih bergerak Oh yang ini yang belum dikerok Baru dibakar aja Belum dikerok Jadi kalau di tester gerak-gerak agak susah ya Kita tidak bisa Membaca nominal Yang pastinya berapa Nah ini hidup Ini empat ini kira-kira Nah kita pisahkan dulu Ini hidup Satu Ini lagi hidup Nah ini lapan hidup ini Dua tiga lilitan Satu lagi Ini hidup jumlahnya dua Berarti tiga lilitan ini hidup semua ya Nah berikutnya kita akan buat sambungan Karena ini terlalu pendek ya Jadi sulit juga nanti kita Buat menyambungnya Jadi kita buatkan sambungan Kembali yang tiga Kawat ini Sallam allahu ala muhammad Sallam allahu alaihi wasalam Kita akan tungkus kembali Sallam allahu alaihi wasalam Ya habibi ya muhammad Ya arusal khafiqa'ini Nah kita akan bakar Nah yang terutama kita akan Mengambil posisinya Atur dulu Kita tes posisinya ini Di luar hidup Kita tulis Jumlahnya Sesuai jumlah ya Kita langsung aja Jumlah 15 Kanan dan kiri Kita pasang juga 15 Ini untuk orang Yang pemula yang belajar ya Ini sangat penting sekali nih Kalau bisa jangan di skip ya Ini sangat penting Jadi putusnya dimanapun Kita bisa menyambung kembali Kanan dan kiri Jumlah 15 Ya Ini luar dan ini kanan Yang posisi di dalam Dan ini di kiri Yang posisi di dalam Kita akan ukur Karena ini yang luar Sudah ketemu 15 Kanan dan kiri Bagian luar Lalu berikutnya Kita akan ukur bagian dalam Berlawanan juga ya Kanan dan kiri Kita akan mencarinya Dari 3 lilitan Kita akan cari lagi Yang hidup Nah ini hidup Jumlahnya 8 ya Tester menunjukkan 8 Kita akan berikan tanda Jumlahnya 8 Ini yang ketemu Pasangannya ini Ini jumlahnya Tadi dukung Menggunakan tester 8 Kita akan berikan tanda Di sebelah kanan Yang di sebelah kiri Juga kita akan berikan tanda Jumlahnya 8 Sama-sama 8 ya Kanan dan kiri Lalu berikutnya Masih tetap di bagian dalam ya Karena kan 3 lilitan Bagian dalam Kita akan cari Ini bukan Satunya lagi Nah ini Jumlahnya 2 Jumlahnya ini 2 Kita akan berikan tanda Jumlahnya ini 2 nih Besis ya Ya kan Jumlahnya 2 Kita berikan tanda Sama ini 2 Jumlahnya 2 Jumlahnya 2 Ini kalau yang belajar Begini ya Jadi berikan tanda Kalau yang udah Apal yang usah kasih tanda Tinggal nyambung-nyambung aja Ini khusus yang belajar Semoga video ini bermanfaat Nah kita akan cari lagi Tinggal 1 ini Ini jumlahnya berapa nih Sama ini Jumlahnya 4 Nah jumlahnya 4 Yang ini Kita akan berikan tanda juga nih Kita akan berikan tanda Jumlahnya 4 Yang karena juga 4 ini Berarti berpasangan ya Jumlahnya ini ada 2 Ada 4 Ada 8 Kita harus urut ini ya Kita harus berurut Supaya nyambungnya nanti gampang Nah tester udah tidak dipakai lagi Karena udah ketemu Nomor 2 di depan ini Nah depan nomor 2 Nomor 4 mana di tengah Ini nomor 4 di tengah Nah seperti ini 8 di pinggir Supaya kelihatan nomornya Nah Rame banget begini ya Ada tulis-tulisannya begini nih Nah nomor 2 di depan Nah ini sama nih 2 juga di depan Ini sama Ini kan pasangan nih 2 Terus yang 4 ini Mana ini 4 Sebelah kiri Nah ini 4 Sebelah kiri Terus 8 8 sama 8 Terus ini 15 nya kemarin nih 15 nya Nah 15 sama 15 Sudah ketemu semua nih ya 15 sama 15 8 sama 8 4 sama 4 Ini 2 nya Ngeser-geser Jadi posisinya seperti ini ya Kita berurut ya Berurut Kita geser dulu posisinya Nah ini 2 4 4 8 8 15 Ini posisinya harus begini nih Jangan berubah Nanti kita akan buat tulisan Oret-toretan Supaya yang belajar tambah pusing Dulu saya belajar juga pusing Ini pertama 2 sama 2 Kanan dan kiri ya Nah terus 4 Kita tulis lagi disini juga 4 Kita tulis lagi disini juga 4 kanan dan kiri 4 Terus bawahnya lagi ada 8 Memang yang ada-adanya seperti ini 2, 4, 8, 3 angka Wah mantap banget Terus 15 bagian Ini ya luarnya nih 15 Nah kita udah tulis semua Disini kita tentukan posisi sebelah sini nih Sebelah kanan Jadi ada metode kanan dan kiri 15 ini untuk jelur kapasitor Dan Setrum Jadi setrum kapasitor sebelah kanan Atau sebelah kiri gak apa-apa Dari arah pemutaran Ternyata tinggal rubah Posisi sebelah kanan Setrum kapasitor Ini ada fiusnya yang tadi yang hidup ya Sebelah kanan nih Kita akan pasang Kalau memang menggunakan fius Jadi masangnya seperti ini ya Kalau menggunakan fius Nah dari sini nih Kita sambungkan ke fius dulu Sambung fius Baru yang ini kita sambungkan ke kapasitor Disini juga bisa Disana juga bisa Tapi lebih enak disana sih Kapasitornya Jelur kapasitornya Kita siapkan kabel setrum Warna biru Nah Jadi Kapasitor sama setrum warna biru Tapi apabila neviusnya mati Kapasitor mati Setrumnya juga mati Tapi kita ikutin pabrik ya Nah Kalau ikutin pabrik Seperti ini Nah Kita ikutin pabrik Ini fiusnya Ini lilitannya Nyambung kemari Nah Kalau ikutin pabrik ini ya Jadi lilitan kawat itu Nempelnya di kapasitor Jadi Seumpamanya Fiusnya mati Strumnya Bisa ngambil Di kapasitor Bisa Ini kalau mati nih ya Fiusnya ini mati Jadi kita bisa ngambil Dari kapasitor Ini versi pabrik Ini seperti ini Warna biru Strum kapasitor Jalur utama Warna biru Nah Sebelah kanan Ya Sebelah kanan Lalu berikutnya Nomor 8 ini Sebelah kanan juga Untuk kapasitor Nomor 8 8 Sebelah kanan Untuk kapasitor Kita akan Sambungkan Warna biru Juga Kapasitornya Kita sudah siapkan Kabel Kita sambung Ini untuk kapasitor Kenapa kapasitornya Kok 8 ya Bukan 2 Bukan 4 Karena jumlahnya 8 ini adalah Nominal terbanyak Setelah Strum Atau biru ya Nah Berarti Ngambil kita Ngambil kapasitor Itu setelah nilainya Itu di bawah 15 Paling banyak Berapa Setelah 15 Ini jumlahnya 8 Lalu berikutnya Ya Ya ini Sebelah kiri 15 Kita sambungkan Ke 4 Mari Sebelah kiri Kita ingat Sebelah kiri 15 Sambungkan Ke 4 Mana Sebelah kiri 15 Dan 4 Kiri Ingat 15 Ini Ke 4 Apabila Muternya Salah Nanti Empatnya Nyambungin Ke 15 Sebelah kanan Tinggal kita Rubah Kalau muternya Ke kiri Atau Minda Kereng Juga bisa Warna Merah Speed Nomor 3 Kita Jangan Lupa Kita Akan Tulis Disini Warnanya Warna Merah Speed Nomor 3 Penggabungan Antara Luar Dan Dalam Ini Gak Kelihatan Keser Sedikit Ya Nah Ini Kan Kelihatan Nih Sebesanya Soret Soret Begini Biarin Ini Warna Merah Speed Nomor 3 Lalu Berikutnya Nah Ini Yang 8 Sebelah Kanan Kan Udah Sara Pegang Dulu Udah Nyambung Udah Nih Merah 8 Sebelah Kapasitor Kita Sebelah Kiri Nah Sebelah Kiri 8 Sebelah Kiri Mana Nah Ini Kan 8 Sebelah Kiri Kita Nyambungnya Kedua Tapi Nyebrang Kemari Nah Duanya Nyebrang Sebelah Kanan Jangan 2 Sebelah Kiri Kalau 2 Sebelah Kiri Nanti Nggak Muter 8 Sebelah Kiri Ingat 8 Sebelah Kiri Nyambungnya Keseberang 2 Ini Seberang 2 Udah Ada Nomor Nah Kita Tinggal Tabung Nomor Kiri Juga 2 Cuma Nanti Dinamo Nggak Muter Jadi Ada Kanan Ada Kiri Fungsinya Seperti Itu Kita Jadikan Satu Warna Abu Abu Ini Warna Abu Abu Kita Akan Tulis 8 Sama 2 Jadi 1 Ini Warnanya Abu Abu Speed Nomor 1 Paling Lambat Jumlahnya Banyak Tapi Jadi Paling Lambat Lalu Berikutnya 4 Sebelah Kanan Sebelah Kanan Yang Ada Nomor 4 Sebelah Kanan Nyambung Kedua Sebelah Kiri Nyilang Nah Jadi Penyambungannya Nyilang Seperti Ini Nah Begono Supaya Muternya Kencang Terus Bagaimana Pemannya Kok Udah Disambung Muternya Kencang Kalau Dinamanya Konsep Bisa Juga Enggak Kencang Kalau Dinamanya Normal Muternya Pasti Kencang Dinamanya Normal Kok Muternya Kencang Bati Ada Yang Salah Nyambung Nah Ini Warna Orange Sepit Nomor 2 Nah Seperti Itu Gambarnya Gambar Gak Jelas Ini Kapasitor Kapasitor Juga Juga Warnanya Warna Biru Tadi Ya Biru Warna Biru Nah Seperti Sini Kapasitor Udah Semuanya Udah Nah Kita Akan Merapikan Dulu Tugas Kita Merapikan Ini Kalau Kita Ngikutin Ini Ngikutin Cara Nyambung Seperti Ini Benar Kalau Benar Nyambungnya Dinamu Juga Gak Konslet Udah Muter Normal Tapi Umpamanya Gak Benar Nyambungnya Ya Gak Muter Kalau Masih Ada Ya Ragu Ya Silahkan Datang Ketempat Saya Nanti Di Deskripsi Saya Tulis Alamat Nomor WA Yang Yang Mau Konsultasi Mau Ngobrol Mau Curhat Silahkan Nanti Di Deskripsi Channel Yanto Sejuk Service Kita Akan Rapikan Dulu Berantakan Kita Cepetin Aya Ya Karena Durasinya Kepanjangan Yang Belajar Mumat Pusing Tapi Kalau Udah Paham Udah Nggak Ada Mumat Lagi Saya Tulis Tulis Begini Melas Sepernya Agak Pusing Juga Biasanya Tidak Pakai Ditulis Tinggal Nyambung Nyambung Karena Saya Ingin Berbagi Ilmu Kepada Yang Masih Belum Paham Mengenai Masalah Nyambung Nah Ini Saya Bagikan Ilmu Apabila Bermanfaat Silahkan Di Like Videonya Kalau Tidak Bermanfaat Jempolnya Kebawah Kalau Bermanfaat Ya Tinggal Jempol Keatas Bukan Saya Suatu Mengharapkan Bagus Enggaknya Cuman Kontribusi Dari Penonton Kontribusinya Apa Ini Bagus Atau Tidak Kan Suatu Kontribusi Itu Adalah Penting Juga Kan Kalau Memang Bagus Ya Nanti Bikin Lagi Yang Beda Merak Ini Kan Meraknya Merak Mas Pion Kalau Masih Yang Bingung Ya Bertanya Aja Nanti Ada Nomor WA Ini Nyambungnya Bagaimana Saya Terasa Sambung Kok Masih Enggak Mutar Nah Nanti Konsultasinya Lewat WA Pokoknya Saya Udah Siapin Tempatnya Saya Kasih Tahu Nomor WA Saya Kasih Tahu Mau Datang Bawa Dinamo Yang Rusak Ya Silahkan Nanti Di Selfish Kita Tes Menggunakan Tester Kapasitor Dan Kapasitor Warna Biru Semuanya Jumlahnya Banyak Juga Nah Kita Langsung Pasang Menggunakan Nah Ini Kalau Muternya Salah Nanti Kalau Muternya Salah Tinggal Balik Karan Kalau Yang Buat Belajar Meter Saya Nonton Sekali Masih Belum Cukup Dua Kali Juga Tidak Cukup Nonton Berulang 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 Nonton Di Download Taya Enggak Usah Di Apa Namanya Usah Online Mulu Nanti Tekor Di Paketan Atau Di Pulsa Di Download Nanti Dipahamin Dulu Pahamin Dipelajarin Supaya Bisa Memperbaiki Ini Bagi Yang Minat Yang Minat Saya Pengen Bisa Nyambung Dinamo Seperti Ini Silahkan Dipraktikan Dipelajarin Dipahamin Orang Ini Asli Kok Bukan Bukan Tipu Tipuan Bukan Cuman Wah Ini kan Di Youtube Belum Tentu Benar Ya Datang Ketempat Saya Kalau Masih Ragu Silahkan Nanti Saya Kasih Alamat Ada Nah Ini Belum Tentu Benar Ini Kan Youtube Itu Kan Cuma Nyari Penonton Doang Ya Silahkan Kalau Memang Mau Buktikan Bahwa Dinamonya Yang Yang Udah Dicopot Copotin Nah Itu Yang Udah Copot Copotin Di Protolin Di Rumah Nanti Bawa Ke Tempat Saya Nanti Saya Sambung Lagi Kalau Yang Mau Belajar Insyaallah Insyaallah Mudah-mudahan Saya Doakan Sukses Karena Kita Belajar Memahami Ilmu Tidak Semudah Kita Mengembalikan Tangan Atau Tidak Secepat Seperti Kita Masak Mie Instant Kita Akan Sesuai Dengan Tulisan Warnanya Biru Kita Sambung Warna Biru Sedrum Kapasitor Jadi Satu Jadi Nostrum Listrik Warna Biru Kita Sesuaikan Ada Sepit Satu Dua Dan Tiga Kita Akan Tes Satu Dua Tiga Kan Nanti Mutar Mudah-mudahan Tapi Saya Mengatakan Mutar Karena Sudah Ditester Kita Nyambungnya Benar Pasti Mutar Apabila Nyambungnya Tidak Benar Pasti Tidak Berputar Itu Buktinya Hati-hati Ini Listrik Alhamdulillah Hidup Satu Hidup Dua Hidup Nah Ini Tiga Nih Nah Ini Nomor Satu Hidup Tapi Mutar Ke Kiri Ini Mutar Ke Kiri Mutarnya Tidak Ke Kanan Tapi Kencang Kenapa Bodinya Terangkat Di Tanda Tanda Seperti Itu Kita Berikan Tanda Kita Langsung Dulu Kita Tes Mutar Ke Kiri Mutar Ke Kiri Kita Akan Balik Mutar Kanan Jadi Kalau Balik Mutar Kanan Empat Nih Ke Kanan Tadi Kan Empat Nih Ke Lima Belas Ke Kiri Empat Ini Ke Kanan Jadi Nyambungnya Nyilang Dari Empat Ini Nyambungnya Nyilang Marina Kemari Jadi Yang Ini Bas Strum Jadi Strum Posisi Di Rubah Ini Strum Di Kanan Ini Jadi Sepit Sepit Nama Tiga Ini Jadi Tadinya Sepit Jadi Strum Kapasitor Sepit Cuman Itu Aya Cuman Apa Apa Namanya Merubah Daripada Sambungan Seperti Seperti Itu Tapi Kalau Enggak Mau Ribet Enggak Mau Nyambung Nyambung Nah Begini Caranya Nih Kita Tinggal Pindahkan Karen Kita Pindahkan Karen Jadi Seperti Merek Mas Mian Kalau Merek Mas Mian Kan Di Depan Ini Di Belakang Memang Ini Miaco Ini Kan Di Depan Miaco Kita Akan Copotin Dulu Pasitor Kita Copot Ini Di Belakang Kita Akan Pindah Kedepan Persis Merek KDK Panasonic Juga Di Depan Jadi Kepamanya Nih Enggak Mau Mindah Karen Sambungnya Ke Yang Tadi Itu Tadi Jadi Yang Tadinya Sebelah Kanan Strum Kita Pindah Ke Sebelah Kiri Jadi Yang Kanan Nyambung Ke Empat Nyilang Tidak Sejajat Tadi Sejajat Kiri Semua Cuman Itu Yang Penting Sudah Muter Dan Dinamo Enggak Panas Terutama Seperti Itu Kenapa Dinamonya Enggak Panas Kan Sudah Dibuang Satu Kutub Satu Kutub Itu Kan Jelur Sepit Bukan Jelur Utama Karena Dari Kalau Kita Baca Skema Antara Jumlah 15 Itu Adalah Min Dan Plus Itu Sudah Enggak Panas Adapun Kawat Tiga Cuman Manjangin Daripada Sepit Itu Udah Sepit Di depan Sekarang Seperti Merak Mas Pion Di depan Jadi Penambahan Kawat Itu Sepit Dua Sepit Satu Itu Penambahan Kawat Berarti Semakin Semakin Banyak Kawat Semakin Lampat Ini Dikurangin Otomatis Putarannya Lebih Kenjang Logika Seperti Itu Jadi Bukan Semakin Panas Kita Menganalisa Menganalisa Min Dan Plus Listrik 220 Itu Adalah Jumlah 15 Itu Udah Min Dan Plus Ya kan Nah Ini Muter Kanan Udah Muter Kanan Sepit Nomor Tiga Nomor Satu Kita Pegang Menggunakan Tangan Udah Nggak Kuat Muter Juga Kencang Pada Kapasitor 1,5 Terus Sepit Nomor Dua Nggak Kencang Juga Muter Sekarang Udah Ke Kanan Kalau Pintau Muter Kencang Kita Pegang Kalau Melawan Berarti Kencang Kalau Pegang Diam Berarti Nggak Kencang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh